Pocoran terbaru hubungan Sule dengan Rizka Ros, akhirnya sampaikan permintaan ke Natalie Holzer. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Muncul bocoran terbaru hubungan Sule dengan Rizka Ros setelah sang komedian bercerai dengan Natalie Holzer. Sule dikabarkan menjalin hubungan serius dengan Rizka Ros. Akhirnya Sule pun menjawab kabar viral tersebut. Usai bercerai dari Natalie Holzer, Sule memang disorot beragam kontroversi hingga dianggap rumah tangga Sule yang juga menyeret anaknya Putri Delina. Kini Sule belak-belakan berikan tanggapan atas beberapa gosip yang tengah menimpannya belakangan ini. Termasuk gosip Sule menikah siri dengan Rizka Ros sehingga ucapannya mengaku tak butuh perempuan yang tuai pro dan kontra. Sule membeberkan hal tersebut saat menjadi bintang tamu di ruang intrograsi milik Gilang Dirga. Sule lebih dulu mengomentari isu dirinya tidak butuh perempuan yang sempat menjadi viral. Komedian berdarah Sunda itu pun menjelaskan maksud dari tujuannya. Gue bilang gak butuh perempuan itu kan viral tuh tanggap Sule dikutip dari kanal Youtube Ruang Intrograsi. Pesan penting Sule pada Natalie Holzer yang kini dekat dengan Franz Faisal. Meski sudah bercerai komedian Sule bukan saja masih ingat atau sekedar mengenang Natalie Holzer. Apalagi mantan istrinya itu kini dikabarkan dekat dengan pria yang disebut bernama Franz Faisal. Sule menyampaikan pesan penting pada Natalie Holzer. Sang komedian minta Natalie Holzer untuk tidak unfollow Instagramnya. Pas kabar cerai Agustus lalu hubungan Sule dan Natalie masih terjalin dengan baik. Terbukti baru-baru ini Sule tampak mengunjungi rumah sang mantan istri. Kedatangannya itu semata untuk menjenguk putranya Azam yang sedang sakit demam. Selain menjenguk Sule memang sudah terlalu rindu ingin bertemu putra tercintanya itu. Setelah akhirnya bisa bertemu dan memeluk Azam Sule kini mengaku senang. Senang banget lah bertemu Azam katanya dilansir dari Tribun Style. Yang mau dibawa ke Tambun tapi kan masih bayi. Saya harap sih dia gak terlalu capek aja syuting sana sini terangnya. Sule selama ini mencoba terus berkomunikasi dengan Natalie terkait dengan anak. Yang menyebut setiap hari rutin video call dengan Azam. Saya setiap hari video call sama anak-anak juga tutur Sule. Hanya saja Sule tak bisa sering bertemu dengan sang putra. Pasalnya anaknya itu kerap ikut Natalie bekerja. Gak tentu kadang Azam juga ikut-ikut syuting. Terus kadang lagi kemana. Kalau mau ketemu Azam nunggu dari mamanya lah ucap Sule. Karena kesibukan Natalie itu Sule mengaku khawatir akan kondisi Azam. Ya kalau khawatir pastilah soalnya kan masih bayi juga imbunya. Kedati begitu Sule tak bisa melerang apa yang dilakukan oleh sang mantan istri. Ya saat ini hanya berharap bisa terus menjalin komunikasi yang baik terutama dengan Natalie. Sule bahkan belak-belakan meminta agar Natalie tidak meng-unfollow Instagramnya. Ya saya sih berharap biasa aja gak usah IG follow-an aja. Gak usah di-unfollow. Cuma kan masing-masing personal punya hak untuk unfollow ya. Ya mungkin dia biar tidak terlintas kenangan atau apalah. Tukas Sule sembari tertawa kecil. Dekat dengan Franz Faisal. Sule wanti-wanti Natalie Holzer yang senter dikabarkan dekat dengan Franz Faisal. Sementara itu Natalie Holzer dan Franz Faisal semakin sering tampil bersama di berbagai kesempatan. Bahkan Franz tak segan memamerkan potret berdua dengan janda satu anak tersebut. Mengetahui kabar mantan istri Sule mewanti-wanti Natalie Holzer untuk berhati-hati. Komedian Sule juga menyinggung perihal bukan jodoh. Bagaimana ungkapan Sule setelah mendengar isu Natalie didekati oleh kakak Fuji. Sule memberikan pesan untuk Natalie Holzer yang kini tengah diisukan dekat dengan Franz Faisal. Setelah bercerai dari Sule, Natalie Holzer dikabarkan dekat dengan sejumlah pria termasuk Franz Faisal. Sule menanggapi dengan memberi pesan untuk Natalie. Sule ingin Natalie Holzer berhati-hati dalam melakukan sesuatu dan mengambil keputusan. Yang penting dalam hidup itu berhati-hati, ingat hati-hati dalam melangkah hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Terang Sule. Hal ini lantaran masyarakat atau warganet sudah cerdas dalam menerima informasi di media sosial. Sekarang tuh masyarakat udah cerdas, netizen juga udah cerdas beber Sule. Dalam kesempatan tersebut, Sule juga mengatakan bahwa dirinya tak ingin mencari pihak yang salah maupun yang benar. Namun Sule secara tak langsung mengatakan bahwa dirinya tak ingin ikut campur lantaran sudah tidak memiliki hak. Saya gak mau mencari siapa yang salah siapa yang benar. Ayo silakan urusin semuanya karena udah gak ada yang gak ada hak saya untuk itu. Jelasnya Kendati demikian, Sule tidak memungkiri bahwa perihal jodoh tak ada yang tahu. Menjalani dulu yaudah jalani namanya jodoh kita gak tahu orang jalani sampai puluhan tahun juga. Kalau bukan jodohnya mah ya lepas juga imbuhnya. Hal terpenting bagi Sule adalah memahami yang sedang dijalaninya saat ini. Yang penting tahu aturannya kayak gimana kamu harusnya kayak gimana. Tapi kalau kamu mau jalani itu sih monggo tuturnya. Sule pun hanya menyerahkan semuanya kepada sang pencipta. Yang meyakini bahwa segala selalu ada rencana sang pencipta dibalik semua yang terjadi. Kita lihat ajalah Tuhan itu pasti ada rencana dibalik semua kejadian ini. Kita baserahin aja sama yang maha kuasa. Apapun yang terjadi yang penting kita tidak menyakiti siapapun. Tutup Sule. Dijawab Sule akhirnya hubungan dengan Ristaros sampaikan pesan ke Natalie Holzer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!